Intro 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti kelas 4 Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan membaca doa A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi zidni ilmah, warzuqani fahmah, birahmatika ya arhamarrahimin, amin Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah kandungan dari surat al-falak Nah, sebelum kita membahas tentang kandungan dari surat al-falak, alangkah baiknya kita mengenal identitas dari surat al-falak tersebut Al-falak secara bahasa artinya adalah waktu subuh Surat ini terdiri dari 5 ayat Dalam Al-Quran, surat ini berada pada urutan ke 113 dan diturunkan oleh Allah di kota makkah Sehingga surat ini disebut dengan surat makiyah Nah, anak-anak, ada suatu kisah tentang kandungan dari surat al-falak Kisah ini direwayatkan oleh al-bayhaki Beliau berkata bahwasannya suatu hari Rasulullah SAW pernah sakit Kemudian datanglah dua malaikat kepada beliau yang memberitahukan bahwa Rasulullah SAW sedang terkena pengaruh sihir Pengaruh sihir tersebut datang dari seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asom Rasulullah SAW pun memohon kepada Allah agar disembuhkan dari sakitnya Kemudian turunlah wahyu berupa surat al-falak dan surat an-nas Ketika surat itu dibaca dengan rindu Allah Sakitnya Rasulullah SAW pun berangsur-angsur sembuh Nah, anak-anak, hari urayan di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam segala hal kita harus memohon perlindungan kepada Allah SWT Agar dijauhkan dari segala kejahatan atau mara bahaya Nah, anak-anak, sebagai manusia Kita juga pasti pernah mengalami rasa takut Misalnya, rasa takut kepada gelapnya malam Rasa takut di perjalanan Rasa takut akan bahaya Dan rasa takut pada kejahatan manusia Ataupun hal lainnya Nah, kepada siapakah anak-anak kita memohon perlindungan akan rasa takut tersebut? Tentunya, kita akan memohon perlindungan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa Sebagai doa mohon perlindungan Nabi Muhammad memberikan tuntunan kepada kita Agar membaca Quran Surat Al-Fanak Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini Bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rizu dari Allah SWT Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Kita sempurnakan dengan doa penutup majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!